PT. Freeport Indonesia sebagai bagian dari holding pertambangan Mine ID terus mengejar penyelesaian pembangunan smelter tembaga miliknya. Hingga awal Juli 2023, proses pembangunan smelter PT. FI yang berada di kawasan ekonomi khusus industri Java Integrated and Industrial Port Estate, Manjar Gresik Jawa Timur telah mencapai 74,27%. PT. FI optimis dapat menyelesaikan pembangunan konstruksi smelter pada Desember 2023. Dengan begitu, dapat mulai dioperasikan secara bertahap atau pre-commissioning dan commissioning pada Mei 2024. Untuk menjaga kesesuaian target pembangunan, PT. FI melakukan beberapa hal, diantaranya menambah waktu pengejaan menjadi siang dan malam, serta menambah jumlah pekerja proyek. Pada Juli 2023, jumlah pekerja proyek smelter PT. FI mencapai sekitar 17.000 orang. Dari sebelumnya, pada Juni 2023, berjumlah sekitar 15.000 pekerja. Jumlah ini akan terus ditambah untuk memacu proses pembangunan smelter. Total pekerja dalam negeri akan direkrut mencapai 99% dari total jumlah pekerja. Sementara, 1% lainnya adalah warga negara asing sebagai tenaga ahli. Kita sudah melakukan procurement 100%, artinya sudah kita pesan semua. Dan yang sudah terpasang lebih dari 50%, 60% lebih barang-barang itu sudah sampai ke sini, ke site. Nah, selebihnya itu masih dalam proses pembuatan atau mungkin sedang dalam proses pengiriman atau on the sea. Pembangunan smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini memiliki cakupan produksi 1,7 ton tembaga per tahun. Anggaran belanja modal yang dianggarkan mencapai 3 miliar USD atau 45 triliun rupiah. Dengan total realisasi penggunaan anggaran mencapai 2,2 miliar USD atau setara 33 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!